Intro Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah juala kita telah bersama-sama dapat melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Yang bersama kita mengawalnya dari ayat ke-110 sampai dengan ayat ke-113 dari surah ke-16 surah An-Nahl Mudah-mudahan atas segala perjuangan, ikhtiar, kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan fitur rahmat, marokah, hidayah, dan deridonya untuk kita semuanya Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, baiklah sebagaimana biasanya sebelum kita meneruskan penelusuran di dalam mendapati pesan-pesan indah yang Allah sajikan di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini Kita akan memperhatikan sejenak dalam review kita atas apa-apa yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat sebelumnya A'udzubillahiminasyaitonirrojim, aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang Sebagaimana kita dapati di dalam ayat-106 sampai dengan ayat-109 yang telah kita dapati kemarin Mengingatkan kita kepada semuanya dari apa yang telah dihadirkan oleh para ulama dan mufasir kita mengenai bagaimana Pertahutan antara ayat-106 ini dengan peristiwa yaitu terdapat sahabat Rasulullah SAW Di antaranya adalah Ammar bin Yasir yang memiliki kedua orang tua yang luar biasa Yang ibunya bernama Sumaya yang sangat terkenal itu Bahwa mereka telah mengalami penyiksaan yang luar biasa Dan sehingga kemudian mereka dipaksa kembali untuk menyampaikan ucapan-ucapan Yang untuk menunjukkan bahwa mereka telah meninggalkan agama yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Namun kita bisa mendapati bahwa sampai dengan kedua orang tuanya meninggal Dalam penyiksaan yang telah dilakukan itu Namun tidak demikian halnya dengan Ammar bin Yasir yang relatif masih muda pada saat itu Secara spiritualitas kesiapannya belumlah sekuat apa yang dimiliki oleh ayah dan ibunya Sehingga atas paksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraish ketika itu Maka ia pun mengeluarkan ucapan-ucapan seakan-akan ia sudah meninggalkan agama Rasulullah SAW Namun setelah itu dalam kesempatan berikutnya Bisa membebaskan diri dan kembali kepada Rasulullah Dan menyampaikan bahwa ucapan-ucapan yang disampaikannya itu hanyalah Berada dalam keterpaksaan dalam ancaman yang luar biasa Maka Rasulullah pun memaafkannya Dan kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ini Allah pun menyebutkannya Barang siapa menjadi kafir terhadap Allah sesudah tadinya beriman Kecuali dipaksa dan hatinya tetap teguh dalam iman Tetapi barang siapa yang hatinya terbuka terhadap kekafiran Maka kemurkaan Allah menimpa mereka Dan bagian mereka azab yang sangat dahsyat Tentunya kita bisa mendapati di dalam ayat ini Yang menghantarkan kepada kita semuanya kewaspadaan Untuk diri kita dan keluarga kita semuanya Semoga kita tetap diberikan penjagaan perlindungan Dan keistikoman dalam iman dan Islam Sehingga tidak ada seorang pun di antara kita Apalagi anak dan keturunan kita semuanya Yang dapat mengalami dimana mereka menjadi kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah mereka mendapatkan keimanan Dan bagaimana kita dapati waibu sekilan bahwa Betapa sekarang ini banyak sekali upaya-upaya pemurtadan itu Terjadi di seputar kita semuanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya Dan begitu pun kita dapat melaksanakan Atas apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya Maka kita sama-sama mewaspadai bapak dan ibu Dan bagaimana kita menjaga kualitas keimanan Dan ketakuan dari anak dan keturunan kita semuanya Dan semoga bapak dan ibu kita pun terhindarkan Dari kategori yang Allah sebutkan di dalam ayat berikutnya Dimana Allah mengingatkan kepada mereka yang lebih menyukai kehidupan dunia Daripada mereka memperhatikan segala sesuatu yang dipersiapkan Untuk kehidupan akhiratnya Dan semoga kita terhindarkan dan jauhkan Allah Dari kategori orang-orang yang disebutkan dalam ayat ke-108 Yaitu orang-orang yang telah ditutup dan dikunci mati hatinya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang telah melakukan kelalaian di dalam hidupannya Dan bahwa hanyalah merupakan kepastian semata bagi mereka Bahwa dengan melakukan dan berada dalam kondisi yang demikian Hanya kerugianlah yang akan didapatkannya Dan kita lanjutkan kini dengan ayat 110 sampai dengan ayat 113 Yang kita baca pada pagi hari ini A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ayat ke-110 Summa inna robbaka lilladhi inna hajaru Min ba'dima futinu Summa jahadu wa sabaru Inna robbaka min ba'diha la wafurur rahim Kemudian Tuhanmu Di pihak mereka yang hijrah setelah mereka adanya berbagai cobaan dan penyiksaan Kemudian mereka berjuang dan bersabar dengan tabah Sesudah semua ini Sungguh Tuhanmu maha pengampun maha pengasih Ayat ke-111 Sumguh hari setiap orang datang berjuang hanya untuk dirinya sendiri Dan setiap orang mendapat balasan penuh atas perbuatannya Dan mereka tidak akan dirugikan Ayat 112 Allah membuat perumpamaan sebuah kota Yang aman dan tenang Rezeki yang merimpah datang dari berbagai tempat Tetapi Mereka tidak bersyukur atas segala karunia Allah Maka Allah menimpakan kelaparan dan serba ketakutan membalutnya Seperti pakaian dari segenap penjuru Karena kejahatan yang telah mereka lakukan Ayat terakhir Dan telah datang seorang rasul kepada mereka Dari kalangan mereka sendiri Tetapi mereka mendustakannya Maka azab pun menimpa mereka Karena kejahatan yang mereka lakukan Sadaqallahul alim Maha benar dan maha agung Allah Dengan segala firmannya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Sebagaimana kita mendapatkan tips Pembelajaran dari para guru kita Mufasir kita dan ulama kita bahwa Ketika kita menerusuri setiap huruf kata Dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ini Kita diperintahkan Kita dianjurkan untuk memperhatikannya secara seksama Tidak saja kita di dalam memahami bagaimana Cara membaca dan mendengarkan yang baik Namun Sebagaimana Allah pun menanyakan kepada kita semuanya Afalah ya tadab barun Al-Quran Apakah kita tidak mentadaburi Al-Quran itu Maka di dalam upaya dan ikhtiar kita mentadaburi Al-Quran Maka tidak saja kita dibutuhkan kemampuan Untuk mengetahui apa saja yang dimaksudkan Di dalam ayat ini dari sisi terjemahannya Tetapi si yogyanya kita berusaha memaksimalkan pula Secara potensi yang Allah berikan kepada kita semuanya Baik akal fikir kita Baik emosional kita Ataupun spiritualitas kita Kita tumpahkan sepenuhnya Di dalam kita menelusuri Pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat ini Tentunya seraya pula kita mencoba mentautkan Dan membayangkan bahwa bagaimana sesungguhnya Situasi dan kondisi ketika ayat ini diturunkan Dan bagaimana pula pertautannya Dengan situasi dan kondisi yang kita alami pada saat ini Maka tentunya Bapak dan Ibu ketika kita mendapati Dalam ayat ke-110 ini Banyak sekali sesungguhnya jendela-jendela Ataupun lensa-lensa Yang bisa kita gunakan Untuk mengetahui secara lebih jauh lagi Apa yang dimasukkan di dalam ayat ini sendiri Maka di antara jendela yang menarik Untuk kita perhatikan dalam ayat ini bahwa Bagaimana Allah ma'a pengasih Allah ma'a penyayang Dan Allah pun membuka ampunan yang luar biasa Meskipun kepada orang-orang yang telah mengucapkan Ataupun menunjukkan sikap Seakan-akan bahwa mereka Telah ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau kembali kepada kekufurannya Namun Allah pun memberikan ruang kepada mereka Yang mengalami keterpaksaan Di dalam melaksanakan semuanya ini Dan apalagi ketika mereka Telah bergabung pula Di dalam kelompok orang-orang yang hijrah itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan Bahwa Allah sesungguhnya Maha pengampun, ma'a pengasih Maka kita bisa mendapati Ibu sekalian yang dirahmati Allah Bahwa di dalam ayat ini Bagaimana Allah menempatkan Posisi orang-orang yang hijrah Hijrah adalah berpindah Kepada sesuatu yang disukai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bisa mendapati bahwa Bagaimana penting dan signifikannya Keberadaan hijrah itu sendiri Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan kepada kita semuanya Sehingga kita bisa memahami Dan mengambil esensi Bahwa hijrah Bukan hanya diberikan kesempatan Kepada Rasulullah dan pengikutnya Di dalam melaksanakan hijrah Ketika itu Dari kota Mekah Tempat kelahiran yang sangat dicintai Menuju Madinah Al-Munawwarah itu Tetapi bagaimana Allah menyampaikan Hakikat keberadaan hijrah itu sendiri Sebagaimana yang disebutkan Di dalam ayat ke-110 ini Bahwa untuk mereka-mereka Yang telah melaksanakan hijrahnya Maka di dalam surah Al-Baqarah Ayat ke-218 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang berhijrah Dan berjihad di jalan Allah Mereka itulah yang mengharapkan Rahmat Allah Allah maha pengampun Allah maha penyayang Sehingga kita bisa mendapati Bahwa bagaimana Allah memberikan gambaran Untuk melaksanakan hijrah ini Berlaku untuk kita semuanya Namun kita bisa mendapati Bahwa landasan utama Di dalam melaksanakan hijrah itu sendiri Adalah landasan keimanan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga sekecil apapun Bapak dan Ibu Atas apa yang kita lakukan Ketika kita berpindah Dari sesuatu yang buruk Menuju kepada yang baik Dari sesuatu yang baik Menjadi yang lebih baik lagi Maka sesuatu itu adalah bagian Daripada hijrah itu sendiri Secara hakikatnya Bahwa kita berpindah Berkeser tempat duduk kita Semakin berdekat Menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memohon kepada Allah untuk dibukakan Pitu rahmat dan keridoannya Bagi kita semuanya Sehingga kita bisa mendapati bahwa Bagaimana sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita Tidak saja kita diminta Untuk berhijrah Tidak saja kita diminta Untuk berjihad di jalan Allah Namun Allah pun mengambarkan bahwa Dengan keberadaan keimanan Dan kemudian melaksanakan hijrah Dan kemudian terus berjihad di jalan Allah Maka sesungguhnya Mereka itulah yang menginginkan Dan merindukan Dibukakannya Pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Baginya Nah tentunya Bapak dan ibu yang diramati Allah Kita pun menginginkan Agar Allah pun membukakan Pintu ampunan Dan kasih sayangnya Kepada kita semuanya Semoga kita pun dapat Melaksanakan atas apa Yang telah disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. Bahwa Bagaimana kita menjadikan Hari ini Harus lebih baik Daripada hari kemarin Dan hari esok Harus lebih baik Daripada hari ini Sehingga sesungguhnya Di dalam kita Mengupayakan Apa yang ingin kita laksanakan Pada hari esok itu Tentunya dengan Melaksanakan segala kebaikan Yang membuat kita Berada dalam kualifikasi Lebih baik Daripada apa yang kita dapati Dan kita lakukan Pada hari ini Maka sesungguhnya Hal itu adalah Merupakan perjuangan Yang tidak mudah Kita melakukannya Kecuali kita pun Mendapatkan pertolongan Dan keriduan Serta rahmat Dari Allah S.W.T Dan kita pun Mendapati bahwa Betapa pentingnya Terminologi yang kita dapati Mengenai hijrah Ini sendiri Sebagaimana kita bisa Mendapatinya Di dalam surah Al-Imran Dalam ayat Ke-195 Maka Tuhan Mereka memperkenankan Permohonannya Dengan berfirman Berfirman Sesungguhnya Aku tidak menyanyiakan Amal orang yang Beramal Di antara kamu Baik laki-laki Maupun perempuan Karena sebagian Kamu adalah Keturunan Dari sebagian Yang lain Maka Orang yang berhijrah Yang diusir Dari kampung Halamannya Yang disakiti Pada jalanku Yang berperang Dan yang terbunuh Pasti akan Aku hapus Kesalahan mereka Dan pasti Aku masukkan Mereka Kedalam syurga-syurga Yang mengalir Di bawahnya Sungai-sungai Sebagai kepahala Dari Allah Dan di sisi Allah Ada pahala Yang baik Nah tentunya Kita menyadari Bapak dan Ibu Bahwa Tidak ada seorang pun Di antara kita Yang terbebaskan Daripada dosa Dan kesalahan Yang telah kita lakukan Di dalam kehidupan ini Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tentunya Dengan kita menyadari Bahwa Kita pernah melakukan Kesalahan Dan dosa Dan maksiat Kepada Allah Dalam perjalanan Kehidupan kita Yang lalu Maka tentunya Ketika kita Meyakini bahwa Setiap diri kita Akan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita pun Tentunya menginginkan Agar kita Dikembalikan Benar-benar Dalam keadaan terbaik Maka untuk Mendapatkan keadaan terbaik Itu adalah Di antaranya Kita mendapatkan Ampunan Allah Dari segala dosa Dan kesalahan kita Maka melalui Ayat 195 ini Allah mengajarkan Kepada kita Tipsnya Bagaimana kita Mendapatkan ampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa kita Terus menjaga Dan memperkokoh Keimanan kita Dengan melaksanakan Betul-betul Hijrah Hijrah dari sesuatu Yang buruk Menuju kepada Yang baik Sesuatu yang baik Istiqomah Untuk melaksanakan Dan meningkatkannya Menjadi sesuatu Yang lebih baik lagi Dan ikhlas Menghadapi apapun Ujian Yang Allah berikan Di dalam kehidupan ini Inilah Allah sampaikan Maka Bapak dan Ibu Yang dirahmati Allah Kalau usahanya kita Betul-betul Merenungkan Dan memperhatikan Terdapat pesan Yang disampaikan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baik melalui Ayat yang kita baca Pada pagi hari ini Ataupun yang sama-sama Kita dapati Dalam ayat ke 195 ini Bahwa sepatutnya Tidak ada lagi Kesempatan kita Berleha-leha Sekarang ini Melakukan segala Sesuatu yang berpotensi Untuk membuat kita Terlempar Dari rahmat Baruka dan hidah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ataupun membuat kita Kehilangan potensi Untuk mendapatkan Yang lebih baik lagi Maka sama-sama Kita berjuang Bapak dan Ibu Sebagaimana Allah mengingatkan Kepada kita semuanya Maka bersegera Kita menuju Kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Seraya kita meningkatkan Amal kebaikan Dan ketakuan kita Kepada Allah Agar benar-benar Kita menjadi bagian Dari hamba Allah Yang berlari Dan berupaya Sekuat tenaga Dan seluruh kemampuannya Ada menyongsong Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan begitu pun Kita bisa mendapati Bapak dan Ibu Bahwa Bagaimana Allah Mengingatkan pula Kepada kita semuanya Mengenai Hijrah ini sendiri Di dalam ayat ke-74 Pada surah ke-8 Al-Anfal Allah berfirman Dan orang-orang yang beriman Dan berhijrah Serta berjihad Di jalan Allah Dan orang-orang yang Memberi tempat kediaman Dan memberi pertolongan Kepada orang muhajirin Mereka itulah Orang-orang yang benar-benar Beriman Mereka memperoleh Ampunan Dan rezeki Yang mulia Maka betapa Bapak dan Ibu Kita bisa mendapati Bahwa bagaimana Allah menjelaskan Kepada kita semuanya Bahwa hijrah Bisa dilakukan Oleh siapapun Termasuk kita sendiri Bahwa bagaimana Salah satu kriteria Daripada orang hijrah itu Adalah mereka pun Memberikan tempat Kediaman Dan pertolongan Kepada orang yang Membutuhkannya Dan termasuk pula Di dalamnya Sebagaimana Rasulullah S.A.W Untuk menganjurkan Kepada kita semuanya Barang siapa Memberikan kemudahan Kepada orang lain Maka Allah pun Akan memberikan Kemudahan Baginya Baik dalam Kehidupan dunia Maupun dalam Kehidupan Akhiratnya Dalam ayat ke-75 Allah S.A.W Pun melanjutkannya Dan orang-orang Yang beriman Setelah itu Kemudian berhijrah Dan berjihad Bersamamu Maka mereka Termasuk Golonganmu Orang-orang Orang-orang yang Mempunyai hubungan Kerabat itu Sebagiannya Lebih berhak Terhadap Sesamanya Daripada Yang bukan Kerabat Menurut Kitab Allah Sungguh Allah Mah mengetahui Segala sesuatu Sehingga betapa Ibu sekalian Yang diramati Allah Kita pun Mendapatkan kembali Bahwa bagaimana Mengisi Esensi Daripada Hijrah Itu sendiri adalah Dengan kita Melaksanakan Memperhatikan Kekerabatan Yang Allah Titipkan Kepada kita Semuanya Semoga hal ini Menjadi pengingat Bagi diri saya Dan menjadi pengingat Bagi setiap diri Kita semuanya Bahwa sesungguhnya Kerabat kita Adalah merupakan Sesuatu Yang Allah pun Amanahkan Kepada kita Semuanya Maka siapa lagi Akan memperhatikannya Kalau bukan Kita sendiri Sebagai kerabatnya Dalam surat Tauhbah Ayat ke-20 Allah berbicara kembali Mengenai Masalah hijrah ini Orang-orang yang beriman Dan berhijrah Serta berjihad Di jalan Allah Dengan harta Dan jiwa mereka Adalah Lebih tinggi Derajatnya Di sisi Allah Mereka itulah Orang-orang yang Memperoleh Kemenangan Betapa Bapak dan Ibu Allah membentangkan Kembali Kepada kita Semuanya Begitu banyaknya Sesungguh jalan-jalan Untuk mendapatkan Kemenangan Keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemenangan hakiki Di dalam kehidupan ini Dalam upaya Kita berjuang Melawan Segala sesuatu Yang merintangi Dan menghambat Kita semuanya Dalam perjuangan Kita menuju Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga dari apa Yang Allah sampaikan Dalam ayat ke-20 ini Kembali kita bisa Menelisik Kedalam diri kita Mengenai harta Dan segala sesuatu Yang titipkan Kepada kita semuanya Apakah sesuatu Yang Allah titipkan Dan amanahkan tersebut Akan memberikan Pertolongan Bagi kita semuanya Pada saat Tidak ada pertolongan Selain daripada Allah s.w.t Dan semoga Bapak dan ibu kita Bisa Menyikapi Sebaik-baiknya Selagi Allah Masih memberikan Kesempatan Kepada kita Sekarang ini Apakah harta Ataukah ilmu Kekayaan Ataupun kekuasaan Yang kita miliki Sekarang ini Benar-benar Telah kita Dedikasikan Dan kita Peruntukkan Di dalam melaksanakan Segala sesuatu Yang menempatkan kita Berada dalam jajaran Posisi Orang-orang yang hijrah Dan orang-orang yang berjihad Di sisi Allah s.w.t Dan begitu pun Dalam surah Melihat karena Allah setelah mereka Dizalimi Pasti kami akan memberikan Tempat yang baik Kepada mereka Di dunia Dan pahala di akhirat Pasti lebih besar Sekiranya mereka Mengetahui Nah sesungguhnya Bapak dan ibu Lebih banyak lagi Ayat-ayat yang berbicara Mengenai hijrah ini Yang Allah hadirkan Bagi kita semuanya Di dalam Al-Quran Dan betapa kemudian Allah sebutkan Dan kemudian mereka Tetap berjuang Dan mereka Tetap sabar Dan tabah Di dalam menjalani Kehidupan ini Begitu banyaknya Ayat-ayat terkait dengan Dan terkait juga Dengan Semoga Allah s.w.t Memberikan kesabaran Ketabahan Bagi kita semuanya Di dalam menjalani Kehidupan ini Ujian adalah Merupakan sebuah Kandisayaan Di dalam kehidupan ini Maka yang penting Kita bermohon kepada Allah Agar kita bisa Memberikan Penyikapan terbaik Terhadap setiap Ujian itu sendiri Maka sesungguhnya Allah Akan menyertai Orang-orang yang sabar Nah Bapak Nek Dibu Yang dirahmati Allah Bahwa Allah mengingatkan Kepada kita semuanya Suatu hari Setiap orang datang Berjuang Hanya untuk Dirinya sendiri Dan setiap orang Yang mendapat Balasan penuh Atas perbuatannya Dan mereka Tidak akan dirugikan Nah semoga Bapak dan Ibu Mengingatkan pula Kepada kita semuanya Bagaimana Allah Mengingatkan kepada kita Aku anfusakum Pesan kepada kita semuanya Sebelum take off itu Bahwa bagaimana kita harus Memasang seatbelt kita Dan kemudian kepada mereka Yang memangku anak kecil Ataupun bayinya Maka yang diperintahkan Memasang seatbelt pertama itu Adalah dirinya Baru kemudian memasangkan Untuk bayinya Ataupun anak kecilnya Maka mana mungkin Kita bisa melakukan Pertolongan Kepada orang lain Kalau sananya Kita sendiri Tidak mampu Menolong diri kita sendiri Dan sebagaimana Kemarin yang telah Kita dapati Bapak dan Ibu Yang dirahmati Allah Bahwa Ketika Allah Menggambarkan Dan menyampaikan Kepada kita semuanya Sebagaimana kita dapati Dalam surah kelima puluh Dalam surah at-tur Bahwa Allah Akan mengumpulkan Kita semuanya Bersama orang-orang Kita cintai Di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Namun landasannya Adalah keimanan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tiada lain Yang kita lakukan Mbak Ibu sekalian Kita terus melaksanakan Watawa sobil haqqi Watawa sobil sober Terutama kepada Keluarga kita semuanya Buat sama-sama kita Menjaga keimanan Dan ketakuan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dikanakan berkumpul Atau tidaknya kita Dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang menjadi Landasan utamanya adalah Keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tentunya Kita berupaya Memperkuat diri kita Agar Kalau soalnya cahaya itu Telah menerangi Diri kita sendiri Maka atas izin Dan rahmat Allah Bisa pula Menerangi orang-orang Yang berada Di seputar kita semuanya Dan betapa Kalau soalnya kita Memperhatikan Ya wa ta'ati Kullu nafsin Bahwa setiap jiwa Setiap orang Akan diminta nanti Pertanggung jawaban Terhadap dirinya sendiri Dan betapa Pak Ibu sekalian Yang dirahmat Allah Menarik pula Ketika saya menelusuri Pada pagi hari ini Tujadilu'an nafsiha Yang di dalam Tafsir Abdullah Yusuf Ali Ini Diterjemahkan bahwa Dia berjuang Untuk dirinya sendiri Maka kita bisa Mendapati bahwa Bagaimana Salah satu tips Yang disampaikan oleh Para ulama Dan mufasir kita Untuk mendapatkan Keluasan dari apa Yang kita dapat Dalam setiap ayat Maka betapa pentingnya Kita mengetahui Akar kata Daripada terminologi Yang dikunakan Di dalam ayat itu sendiri Maka kalau Kita mendapati Di dalam Kata dasar Yang terdapat Di dalam ayat ini Dengan menggunakan Kata jadala Yang terdiri dari Huruf jim Huruf dal Dan huruf la Bahwa betapa Sebetulnya Di dalam kabus Bahasa Arab sendiri Begitu banyak Dan luas Pengertian Terhadap kata jadala Ini sendiri Termasuk diantaranya Adalah perdebatan Ataupun pertengkaran itu Maka di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu Allah menyampaikan Kepada kita semuanya Bagaimana Sesungguhnya Posisi orang-orang Yang menyukai Pertengkaran Ataupun melaksanakan Perdebatan selalu Di dalam kehidupannya Maka di dalam Ayat ke-107 Kita bisa mendapati Dengan kata yang sama Seperti apa yang kita Dapati di dalam Ayat ke-111 Pada pagi hari ini Dalam surah ini Sa'id ke-107 Dan janganlah Kamu berdebat Untuk membela Orang-orang yang Mengkhianati Dirinya sendiri Sungguh Allah Tidak menyukai Orang-orang yang Selalu berkhianat Dan bergelimang Dengan dosa Dan sebagaimana Pula kita bisa Mendapatinya Di dalam surah Al-Mujadalah Surah ke-58 Ayat pertama Sungguh Allah Telah mendengar Ucapan perempuan Yang mengajukan Gugatan kepadamu Muhammad Tentang suaminya Dan mengadukan Halnya kepada Allah Dan Allah Mendengar Percakapan Antara kamu berdua Sesungguh Allah Maha mendengar Maha melihat Sehingga kita bisa Mendapati bahwa Bagaimana Tuja diluka Di dalam ayat ini Yang diartikan Sebagai Mengajukan Gugatan Itu sendiri Dan begitu Dalam surah Al-Kabut Ayat ke-46 Dan janganlah Kamu berdebat Dengan ahli kitab Melainkan Dengan cara yang baik Kecuali dengan Orang-orang yang Zalim di antara mereka Dan katakanlah Kami telah beriman Kepada kitab-kitab Yang diturunkan Kepada kami Dan yang diturunkan Kepadamu Tuhan kami Dan Tuhan Kamu satu Dan hanya Kepadanya Kami berserah diri Dan kami Tidak mengutus Rasul-rasul Melainkan sebagai Pembawa Kabar gembira Dan pemberi peringatan Tetapi Orang-orang yang kafir Membantah Dengan cara yang Batil Agar dengan demikian Mereka dapat Melenyapkan Yang hak Ataupun kebenaran itu Dan mereka Menjadikan Ayat-ayatku Dan apa yang Dperingatkan Terhadap mereka Sebagai Olog-olong Dan begitu pun Mbak Ibu sekalian Kita sama-sama Bisa mendapati Sebagaimana Allah menyajikan Untuk kita semuanya Dalam Peristiwa haji Dalam Ayat ke-197 Al-Hadju Ashurum Ma'lumat Famam Faradha Fihin Al-Hadja Fala Rufata Wala Fusuqah Wala Jidala Thil Hajj Wama Taf'alu Min Khairi Ya'lam Kullah Wata Zawwadu Fa'inna Khair Zad Taqwa Wata Qunia Uli Al-Bab Musim haji itu Pada bulan-bulan Yang telah dimaklumi Barang siapa Mengerjakan Ibadah haji Dalam Bulan-bulan itu Maka Janganlah dia Berkata Jorok Rafas Berbuat Maksiat Dan Bertengkar Jidal Dalam Melakukan Ibadah haji Segala yang baik Yang kamu kerjakan Allah Mengetahuinya Bawalah bekal Karena sesungguhnya Sebaik-baik Bekal Adalah Taqwa Dan Bertakwalah Kepadaku Wahai Orang-orang Yang mempunyai Akal sehat Nah Bapak dan Ibu Yang diramati Allah Sesungguh Begitu Masih Banyak Lagi Ayat-ayat Dimana Allah Menggunakan Di dalam Pesan-pesannya Dengan kata Dasar Jadalah Itu sendiri Yang Dikembangkan Dengan berbagai Bentuk Perkataan Lainnya Sehingga Kita bisa Mendapati Bahwa Sesungguhnya Bagaimana Posisi Pertengkaran Ataupun Perdebatan Itu Di dalam Islam Maka Sesungguhnya Bapak dan Ibu Dari apa Yang disajikan Di dalam Ayat-ayat ini Menjadi Peringatan Bersama Pula Bagi kita Semuanya Tentunya Tidak perlu Kita melanjutkan Kalau Sanya Di dalam Diskusi Itu Tidak akan Menghadirkan Sesuatu Kebaikan Di dalamnya Semoga Bapak dan Ibu Kita Menghindari Perdebatan Perdebatan Yang Hanya Akan Membuat Rusaknya Hubungan Itu Sendiri Nah Bapak dan Ibu Yang dirahmati Allah Inilah yang Bisa kita Dapati Pada Pagi Hari Ini Dan Sesungguh Begitu Banyaknya Pesan-pesan Allah Hadirkan Bagi Kita Semuanya Di dalam Ayat Yang kita Baca Pada Pagi Hari Ini Sebagaimana Allah Menjajikan Kepada Kita Semuanya Betapa Ibu Sekalian Yang dirahmati Allah Kita Semoga Dengan Mendapati Ayat Ini Menjadi Lebih Hati-hati Kita Di dalam Menyikapi Segala Sesuatu Di dalam Hidupan Ini Betapa Sesuai Kebahagiaan Hakiki Di dalam Hidupan Ini Bukan Dikanakan Materi Bukanlah Dikanakan Sesuatu Yang Boleh Jadi Selama Ini Kita Kejar Sebegitu Rupa Namun Kebahagiaan Itu Sendiri Adalah Bagaimana Allah Menempatkan Keimanan Yang Mantap Di Dalam Dada Kita Dan Itulah Yang Kita Dapati Bagaimana Allah Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Diminta Oleh Para Nabi Dan Rasul Termasuk Allah Sajikan Kepada Kita Semuanya Dalam Surah Toha Yang Diminta Oleh Nabi Musa Alayhi Salam Kepada Allah Subhanahu Wattah Rabi Surah Li Sadiri Nabi Musa Meminta Memohon Kepada Allah Untuk Dilapangkan Dadanya Dan Bagaimana Pula Allah Telah Melapangkan Dada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Alam Nasrah Lakas Saderak Dan Dengan Segala Kelapang Dada Itulah Kita Bisa Mendapati Bahwa Bagaimana Allah Telah Menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Teladan Yang Paling Utama Bagi Kita Semuanya Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Begitu Tabah Dan Tegarnya Di Dalam Menghadapi Ujian Seberat Apapun Ujian Yang Telah Dihadirkan Allah Di Dalam Menyampaikan Pesan Pesan Allah Untuk Kita Semuanya Maka Kalaulah Misalnya Allah Berikan Kemudahan Bagi Kita Untuk Menelusuri Dan Menelisik Bagaimana Sejarah Kehidupan Rasulullah Sallallahu Maka Sepatutnya Kita Akan Merasa Malu Apabila Persoalan-persoalan Kecilpun Yang Kita Hadapi Di Dalam Kehidupan Ini Telah Membuat Kita Tergeser Atau Apalagi Terpental Dari Cara-cara Ataupun Jalan-jalan Yang Allah Tuntun Kita Di Dalam Memberikan Penyikapan Terbaik Terhadap Setiap Ujian Yang Allah Berikan Tersebut Mudah-mudahan Allah S.W.T. Senantiasa Merindungi Kita Semuanya Dan Semoga Kita Menjadi Umat Nabi Muhammad S.W.T. Yang Terjauhkan Dari Apa Yang Disebutkan Di Dalam Ayat Ke 113 Ketika Allah Menyampaikan Bahwa Telah Datang Seorang Rasul Kepada Mereka Dari Kalangan Mereka Sendiri Tetapi Mereka Mendustakannya Maka Azab Pun Menimpa Mereka Karena Kejahatan Yang Mereka Lakukan Semoga Bapak Padat Ibu Yang Sebagaimana Yang Kita Lakukan Dalam Forum Ini Setiap Hari Dan Setiap Saat Kita Memohon Kepada Allah Semoga Allah Berikan Keistikomah Dalam Iman Dan Islam Bagi Kita Semuanya Serta Kemudahan Di Dalam Menelusuri Perjalanan Kehidupan Rasulullah S.W.T. Memetik Segala Hikmah Dan Keteladanannya Dan Mempraktek Kannya Di Dalam Kehidupan Kita Semuanya Semoga Dengan Cara Demikian Kita Menjadi Bagian Dari Hamba Allah Yang Tidak Melakukan Atas Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Kaum Terdahulu Ataupun Orang Orang Lainnya Termasuk Juga Dalam Kehidupan Sekarang Ini Yang Dimana Mereka Mendustakan Ayat Ayat Allah Dan Mendustakan Segera Keteladanan Dan Bahkan Menghina Rasulullah S.W.T. Allahumma Salli Wassalim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ahli Sayyidina Muhammad Sadaqallahul Azim Maha Benar Dan Maha Agung Allah Dengan Segala Firmannya Subhanakala Ilmalana Illama Allamtana Innaka Antal Alimul Hakim Maha Suci Allah Tidak Ada Ilmu Pada Kita Semuanya Melainkan Hanya Atas Apa Yang Allah Ajarkan Kepada Kita Dan Sesungguhnya Hanya Allah Yang Maha Mengetahui Dan Allah Pula Yang Maha Bijaksana Semoga Allah Berikan Kemudahan Bagi Kita Semuanya Untuk Mengetahui Mempelajari Memahami Pesan-pesan Allah Dan Semoga Allah Hadirkan Pula Kebijakan Bagi Kita Semuanya Di Dalam Melaksanakan Sebaik-baiknya Atas Apa Yang Telah Sampaikan Kepada Kita Semuanya Demikian Bapak Dan Ibu Yang Dapat Kita Sama-sama Menelusuri Pada Pagi Hari Semoga Melalui Setiap Huruf Setiap Kata Dan Ayat Yang Kita Baca Di Pagi Hari Ini Allah Subhanahu Mabukakan Pintu Rahmat Barakah Hidayah Dan Malfiroh Untuk Kita Semuanya